Intro Student Formula Jepang akan menjadi ajang keempat kalinya bagi ITS Tim Sapu Angin untuk dapat kembali menunjukkan performanya di dunia internasional pada 6 hingga 10 September nanti Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, tim yang terdiri dari 19 mahasiswa telah mempersiapkan segalanya dengan baik sehingga mereka optimis mencapai finish di 10 besar yang pada tahun lalu mereka mencatatkan posisi 46 dari sekitar 90 mobil Keunggulan dari generasi terbaru mobil sapu angin speed ini memiliki spesifikasi yang lebih baik walau dari segi desain masih sama dengan generasi-generasi sebelumnya Dalam Student Formula Jepang, hal yang menjadi acuan dari sebuah mobil adalah kecepatan dan akselerasi Berbeda dengan kompetisi Shell Eco Marathon yang mengaju pada penghematan energi yang beberapa waktu lalu juga mereka ikuti di London Disaksikan oleh Rektor ITS Bapak Joni Hermana bersama dengan Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma Harini launching mobil sapu angin speed meramaikan area atrium Surabaya Town Square Ibu Risma juga menyampaikan keinginannya agar mobil buatan ITS dapat digunakan untuk masyarakat Kota Surabaya Dari Surabaya Town Square, Kru ITS TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!